gak ada sayang gak ada ini waduh sambelnya terlihat sudah kok kita coba dulu kita lambuk yang itu yang itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat kampung semuanya maupun di beberapa negara atau benua tadi saya sudah masak ini apa kembang kembang papaya ya dimasak doseng nah ini ada kerasanya sama juga saya bikin sambel ledakan tahu goreng ini sambel ledakan ini sambel ledakan beda lagi cara mengolahnya jadi tomatnya itu dibakar dulu jadi gak mentah kayak kemarin ada apalagi ada ini ini daun singkong ini pepaya mentah ini pepaya kulupnya kemana oke kita akan mencoba selaku masakan dari kehidupan di kampung seperti apa enaknya enaknya wah yang mungkin pernah hidup di kampung sama orang tua sama keluarga yang tidak punya ayah punya ibu mungkin sama kakaknya atau sama kakeknya sama wahnya nah inilah kehidupan di kampung ya makan apa adanya kalau yang gak ada apa yang dimakan apalagi besok bulan ramadhan jam segini tidak boleh gak ada sayang gak ada nah ini waduh sambelnya terlihat kita coba dulu kita lambuk yang itu yang itu yang itu yang itu nah ini tahunya ini tahu kita coba Bismillahirrahim labahnya itu hanya daun sungkong sama pepaya kita coba Bismillahirrahmanirrahim ini tidak pahit selaku kalau orang masak masak lewat pepaya pahit ya biasa diolah tapi kalau pepaya tidak ingin pahit pakai tanah rumusnya tapi tanahnya harus tanah bersih tanah kurang jangan tanah yang tercampur sayi kucing nanti rasanya kecut asam kaisi saya gitu oke inilah makan di kampung enggak pahit jadi ketika sebelum disayur itu daun daun pepaya atau apa ini daun bung kemangnya gitu atau pepaya kalau enggak mau pahit pakai tanah yang paling bagus tanah kurang nah kalau saya ke kampung mau ke Jakarta ambil tanah kurang disimpan satu kreset yang banyak-banyak kalau banyak-banyak itu buat bikin cowet digamin di lapai hmm hmm sudah bisa saudara ku ini saudara kampung ini yang paling enak makan itu ketika kita masak sendiri jadi kalau saudara ku punya istri seorang suami atau masih belajar ke tong-tong ya belajar masak jadi nanti kalau istri hamil pembantu hamil ibu kita hamil alek hamil wakil hamil kan repot ini daun singkong ini saya ternyuh melihat apa di tiktok apa di youtube ya melihat nelek-nelek makannya daun singkong karena enggak ada beras aduh saya sampai kejadian dimakan semestri saya semestri saya apalah bisa zaman dulu itu kita saya ini matang itu gada belas jadi sama singkong semarang pisang pisangnya masih muda sama ubi jadi makan lapangnya hmm ini aku saya nambah lagi biasanya saya nggak nambah karena sesungguhnya saya lagi biak cuman ini aduh ini kemarcang luar biasa langsung aja saya comot itu tempe goreng bu materisa sarapannya itu pakai lepet sama mendoan kalau di jawa mendoan juga sama kalau di jawa juga kalau sarapan pagi saya nggak ada goreng-gorengan itu panas dingin badan goreng-goreng semuanya 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 hmm kita nambah lagi mendoan juga seteng aduh enak jadi jadi ini ngomong ini ke kedang 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 enak 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 jadi Kalau masak kendang supaya nggak pahit, oh kita praktek, nggak pahit, asal sebelum dimasak digodok pakai tanah, tanah yang bersih dari dulu, jangan tanah yang paling atas, nanti ada kotoran gitu, kan kalau bakteri itu, ya atas 100 belajat resusi pasti meninggal ya, bakteri, virus ya, yang biasa di tanah gitu, usah jangan aja itu tadi, jangan bekas, ngambil deket kandang ayam gitu, apa ngambil deket kandang kapi, kandang sapi, nggak boleh. Kalau sejak kecil, itu paling seneng, makanan itu cuma dua, tahu, tempe. Jadi makanan itu sama ayah saya, sama adik saya, tahu tempe, nanti kita coba masak tahu, jadi tahunya itu, lalu goreng, langsung dibumbuin, wah enak. Itu zaman saya, waktu saya masih masuk usia berapa ya, 6 tahun, 5 tahun, seperti itu. Itu sama saya, sama bapak saya, yang sering saya youtubekan, itu ayah kandung saya masih, jumlah masih ada ya. Sudah kok, lo akan semoga ayah saya dan ibu saya sehat selalu. Ini luar biasa, ini nggak pahit, berani jamin juga pahit. Kalau saya laku di kota besar kan, nilai tanah, apa, tanah orang itu susah. Dia tanah di, apa, di pekarangan, atau dimanapun, tapi harus di, apa, harus digali, harus bersih gitu. Terlalu ada tertampur sama kotoran hewan atau binatang. Sampai saya keringatnya, wah keluar, Alhamdulillah, karena orang-orang kampung ya, kebanyakan itu makanya seperti ini. Tapi satu orang pihak, Alhamdulillah, jarang kami makan dengan daging, dengan apa, kayak orang-orang kota gitu, karena memang karena keadaan dan situasi. Tapi saudaraku, mudah-mudahan dengan cari laman dan rahman, saudaraku berkenan, bisa mengenang ketika di kampung masa lalu, barangkali ya, dengan apa, dengan orang tua, dengan keluarga. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan ke, apa, ke sawah gitu, atau ke daerah, ke daerah wanarja, sidarja gitu, sampai ke kroyak. Cuma saya belum ada kesempatan, karena saya harus dekat dengan orang tua. Oke, sahabat kampung, terima kasih sudah subscribe, share, subscribe, mudah-mudahan saudaraku, sehat walafiat, sempat mampir ke Leluhun, mampir ke rumah saya, di channel kehidupan di kampung. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamualaikum.